Oke selamat datang teman-teman semua selamat malam terima kasih buat teman-teman saya yang udah join acara kita ngobrol bareng jadi ini acara bulan kita seperti yang sudah kita ngundang narsum nih selalu ngundang narsum kita cari yang yang menarik nih nah terus pas itu tuh aku bingung kan mau ngundang siapa aku bikin question box tuh di di ikinya ilustrasi tuh ada yang rekomen banyak banget yang rekomen dari Sinau aku cek nih Wah ini keren ini harus diundang sini sayang banget nih kalau gak diundang bener-beneran banyak yang ini yang nge-mention IG nya Mas ya udah ya terima kasih ya terima kasih juga teman-teman yang udah mempermudah kerjaan saya ya terus langsung aku masukin list Hai gitu terus ya jadi juga aja openingnya jadi kenalin dulu sebelumnya nama aku Edward aku yang bakal jadi host atau moderator malam hari ini dan sekarang kita udah datangan nih orangnya Halo Mas Ibam halo halo kali Hai tapi kalau ngomongnya agak gemetar emang lagi nessa kalau ngalum Gimana kabarnya Masih BAM Kabarnya Baik Kalau lama Kalau lama ini Baik Baik Apalagi Paham Ya boleh perkenalan diri dulu Mungkin masih BAM Silahkan Halo teman-teman semuanya Nama saya IBAM Terus Lagi sini Mas IBAM Sekarang statusnya Gimana mahasiswa Atau ucah kerja Oh Statusnya belum buka Ini Mengundang ini maksudnya Peluang Oh iya Bener Bener Oke Nama saya IBAM Asal saya dari Bogor Bogor Lebih tepatnya Di Di kaki gunung salak banget deh Pokoknya perbatasan antara Bogor dan sekabumi Bogor coren Bogor kabupaten Oke Terus Kesibukan Atau progresi saat ini Saya Saya Seorang freelancer Sebagai ilustrator Yang menjalani hari-hari Was-was dengan Bayar kontrakan Kayak gitu deh Bapaknya Oke Berarti Maaf mas IBAM Sebelumnya kuliah Atau enggak? Sebelumnya kuliah Tapi DO Oke 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 Gak apa Banyak Banyak juga kok ya sebenernya Disini yang Iya Aduh Kalau diceritain dari awal Selama banget Soalnya DO-nya dua kali Waduh Iya Karena saya tinggal di Bandung Tinggal di Bandung Oke Jadi Oke deh Aku mulai cerita kalau iya Boleh Boleh silahkan Oke Jadi Sebenernya Saya Menggambar Atau Memelutip itu Awalnya Hobi Sekadar hobi Mengisi ketika Pulang kantor Oke Sebenernya Basic Basic Awal saya Bukan Dari dunia art Sebenernya Saya itu Bidang akutansi Kenyanya gitu 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 Yang Kalau Misalkan Udah Akhir Maret Aduh Pokoknya mah hajat Deh Hajat Bulan Maret Pasti Tau lah Orang-orang Ini Orang-orang Akonping Gitu Gue Ngantor Sekitar 8 tahunan Terus Kayak Waterlight Pesis Kali Ini tujuan hidup Gue Mau kemana Sedangkan Passion Itu Bukan disitu Melukis Melukis di dunia art Sesuatu yang secara visual Creating something Cuma Tertarik ke belakang Parang-tuh Tidak setuju Problematikal 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 Soalnya Ngapain siman Ntar begajulan Kayak gitu Iya sih Nggak jadi siman aja Gue begajulan Bosen-bosen Ngantor Nggak ada Apa Nggak ada Apa sih namanya Apa ya istilah Progres Atau pergadung Aduh Jenjang Jenjang karirnya Udah mentok tuh Cuma Kayak ngipin pajak Doang Ah udah deh Akhirnya aku Ngikutin Bebagai webinar tuh Dulu awalnya Sekitar tahun 2017-an Kalau nggak salah ya Kayak ikut Webinarnya Jika Toolkit Alvan Diari Terus akhirnya Nemu tempat Kursus tuh Untuk isi Satu minggu Kalau Liput ngantor gitu Jadi Di Depok Namanya Guru Ramdhani Guru Ramdhani Kursus pokoknya Pokoknya daerah Depok deh Gitu Kalau ada yang mau Mau kursus tuh Aku saranin Kesitu Nah ini Endorse Soalnya aku Jebolan dari situ Oh iya Akhirnya aku kayak Mulai PDKT lah Sama Para guru-guru Gitu loh Kalau misalkan webinar Deketin tuh Deketin Deketin Akhirnya kenal beberapa Ilustrator yang Oh oke 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 Akhirnya Ke asas tuh Maunya Maunya Kemana sih Sebenernya Tujuan ilustru Quartel life visitnya Berkurang deh Pokoknya Oke deh Akhirnya Berhenti ngantor Terus Iseng-iseng Daftar ke Isi Jogja Eh ternyata Diterima Mantap Terima Dan akhirnya Kayak Udah lah Gak usah pikir panjang Soalnya kalau dipikirin terus Yang gak maju-maju ya Ya Berhenti ngantor Nunjukin Ke bos-bos Gue diterima kuliah lagi Gue mau tuh Nanti cabut Nanti cabut 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 ke Jogja Ya Tanpa restu orang tua Oke Oke Begitu Nah Terus Begitu Paling Perjalanan hidupku Oh lah Terus Aku Aku takutnya Sensitif Ya itu Pas Open book Jadi Perjalanan kuliahnya Gimana ini Maksudnya terus Sampai bisa Freelance gitu Terus Nah dari situ Ngantor kan Pemasukan bulanan Kan menghilang ya Jangan menghilang ya Iya Bener Nah Jangan menghilang Gimana nih Harus muter otak Gimana caranya Dan Enggak Sudah Enggak Apa ya namanya Sudah gak ada waktu Buat insecure Gambar gue jelek Gimana caranya Ngasih Ngasih Lintuang Dari 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 Gambar Satunya ini Iya Untuk pertahanan hidup Iya Tabur ke Jogja kan Enggak Megang apa-apa ya Iya Kalau Nandalin tabungan Pasti menipis Iya Bener banget Dan akhirnya Kayak Ya udah Aku buku-bubling Tuh Kayaknya Aku bisa deh Masuk ke Ini apa Bikin ilustrasi Untuk Pembuatan Cover Buku Memang udah Minatnya Dari dulu ya Ke situ ya Gimana ya Kalau dibilang Minat Semuanya Semuanya Minat Dan Selain-selain Ngelukis Aku juga Sangat Suka Crafting Oke Cuman ya Yang berpotensi Menghasilkan Iya Jadi aku Lihat-lihat Misalkan Di belakangnya Kadang Suka Ada Alamat Ya Alamat Penerbitnya Atau Kalau enggak Googling Atau Di Websitenya Aku catetin Alamat Alamat Emailnya Oke Dan aku Buat Abis makan Mau minum Dulu Boleh Takutnya Keselek Takutnya Ada apa Nah Abis itu Oke lah Aku dapat tuh Beberapa alamat Dan Aku buat Portfolio aja tuh Gambar-gambarku Yang lama Enggak harus Kayak gambar Kayak bikin sampel Cover book Cover book Juga sih sebenernya Bikin gambar Yang paling Terbaik aja Buat Bikin-bikin Terus aku blast Aku email-in Semuanya Dan Enggak ada yang ngakut Gak tahu Kenapa Aku tunggu-tunggu Karena enggak Bungin Nangis lah Kamu 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 Kersel Iya Aduh Kayaknya Emang lagi Pasir di bawah Gimana caranya Gue Ikat pinggang Gitu loh Kayak Seminggu Dua minggu Akhirnya tuh Awal-awal Aku dapat Project Cover buku itu Gak apa-apa Iya Langsung aja Dari situ Aku Di Di email Atau dimana Kayaknya di email deh Ada tuh Tawaran Cover buku Pertama kali Awal banget Aku dapat Tawaran Bikin Apa Cover buku Itu Di penerbit Harus kesebutin Enggak ya Boleh Mau disebutin Boleh Mau enggak Boleh Oke Penerbit Penerbit buku Religi Sebenernya Oke Wahyu Colbu.com Sekarang masih ada Atau enggak ya Kayak Kurang paham sih sebenernya Enggak Gak hafal sih Iya Itu Demeter kan Iya Projek pertama nih Gue dapet Apa Dapet cuan dari Dari hasil karya Iya Iya Ya Giving the best lah Awalnya beneran Merabak dulu tuh Merabak dulu Aku enggak punya Term and condition tuh Awalnya Kayak Yaudah deh Terima aja Oke 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 Gitu Terus Aku Okehin Taunya Memang mungkin karena Aku masih bon Terus kali ya Aku masih Enggak tahu nih Apa Apa sih namanya SOP Atau Sera kerja Bagai ilustrator Kayak gimana tuh Jadi Ketika aku bikin sketch Aku kasih opsional Awalnya tuh Kasih opsional Kalau enggak Kalau lima tuh Oh Enggak ada yang diterima Lima Panjang banget itu Iya Enggak ada yang diterima ya Waduh Gambar gue jelek Apa bagaimana ini Aku enggak tahu deh Pokoknya Ya udah deh Kayak di Akhirnya bikin lagi Dua Kalau ngasal Akhirnya diambil satu Mungkin Ya klien juga Kesel Kalian itu gimana Ini diambil aja Oke dari sini juga Tetap Revisi Burkali-kali Burkali-kali Ampe Aduh runyum ya Nangis darah sih itu Kebayang Biar kontrakan Luar biasa Ya udah deh Disabarin aja Mungkin memang First stepnya tuh Kayak gini kali ya Berdarah-darah dulu Ya udah deh Diahin aja Jadi yes Men aja dulu ya Dilakuin-dilakuin Nah dari situ kan Kita harus Jadi Learning something ya Kalau misalkan Dapat tawaran proyek Harus tahu Termin conditionnya Rule Mana Kalau misalkan Misalkan Revisi Kita harus Kayak ngasih Apa sih Quota Revisi kita Berapa kali Ya Kayak Ya Dikerjain kita Bukan kerja Tersurut-turut Bolak-bolak-bolak Salah dulu Ya Ya Emang Emang itu Emang Maksudnya Emang bener Maksudnya Kalau kita banyak Revisi itu Belum tentu Salah Mereka juga Mungkin salah kita Kita gak Membatasi Emang harusnya Dibatasi Ya Ya pokoknya Ya Mohon maaf Kalau misalkan Teman-teman Di antara teman-teman Ada Ada editor Tidak bermaksud Menyerang Ini Jangan Dijiralkan Tolong Aman 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 Nanti saya Cover Saya cover Ya udah deh Yes man aja Dulu Ape 2 minggu Ape Tepar lah Kali Ya Aduh Tidak Gimana selanjutnya Ya udah Pokoknya mah Harus Bikin Bikin Term and Condition Ada SOP nya Ketika kamu menerima project Nah dari situ Nah dari situ Sudah tuh Dari Dari Skeksa Warnanya Kan dari Step Pertamanya kan Step nya Kita nge-review Skeksa dulu Berbagai Dengan Optional Terolah Optional nya 3 Atau 2 Nah dari situ Misalkan Revisi 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 Udah Fix Tahap Coloring Nah Ada lagi Ada level Nangis Nangis Ampun Kayaknya Gara-gara Dapat Gak dapat Terus Dukar ya Mereka orang tua Disusahin Kepikiran Aneh Terus Ya Jadi Aduh Beneran deh Yaudah deh Disabar-sabarin Kita Kita Yaudah Dari situ Yaudah Akhirnya Sampai Ke Coloring Sertai Terbit Akhirnya Terbit Dan Jeng-jeng Kayak Kok Gimana ya Saya Tipikal Orang yang Perfeksionis Juga Dan Kayak Kayaknya Pas udah jadi Bukunya tuh Ya Mengecewakan ya Warnanya kok jadi Mendem Enggak Saya jadikan Portfolio Karena kayak Aduh Aku malu deh Sama karya pertama Aku sendiri Tepuk seru Seru juga Ceritanya ya Pengalaman Pertamanya Iya Berdarah-darah Pak Seru 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 Kalian Cari Contextnya Context-context Penerbit Biasanya Ada tuh Di buku-buku Di belakang buku Atau mungkin Di dalamnya Atau Mungkin kalian bisa juga Nanya gitu Ke ilustratornya Di dalamnya ada tuh Kan Bisa ada sample Yang udah kebuka Nah Tanya ke mereka Tip-tipnya apa Atau Gimana Cara Contextnya Gimana Atau bahasanya Gitu lah Boleh nanya gitu Aku soalnya pernah Gitu Dan Dijawab kok Dijawab kok Asal kita Sopan Dan kita Jelas Nanya-nya Pasti Dijawab kok Nah Salah satu Tipsnya juga PDKC lah Sama Ini apa Illustrator-illustrator lain Gitu deh Mereka baik-baik kok Beneran Siapa tau kan Apa Dilemparkan Projectnya Kalau misalnya Dia Lagi penuh Gitu Dan The power Of Kenalan Gitu Saatnya Untuk Apa yang namanya Sponsors Ya Sponsors Bener Sponsors Oke Jadi Itulah Cari Contak Penerbi Terus Hubungin aja Email aja Kita Tapi kita Bikin dulu Porto Kita siapin dulu Portonya Biar mereka Bisa langsung Lihat gitu Kalau Kalau dari Mas Ibam Sendiri Ingat gak Cara Bahasanya Gitu gimana Bahasa untuk Contact Kebener Bahasanya Kayak Intinya aja gitu Gak masnya kayak Perkenalkan saya Ini terus saya Illustrator Ini foto saya Gitu atau gimana Sebenernya aku lupa Oh lupa Beneran lupa Tapi Aku bisa googling Sebenernya Give me One sec aja Sebenernya Buat kayak Cari Gak cuman Cuman Kalau setauku Sama aja sih Cara Contactnya Soalnya udah pernah Dibilangin sama Mas Dion juga Mas Dion Udah pernah dikasih Tahu caranya gitu Ya itu Jadi kayak Perkenalan Kita Siapa Profesi kita Apa kita Biasanya ngerjain Apa gitu Terus tinggal Ngasih link Porto Terus kalau Misalnya Anda tertarik Boleh hubungin saya Melalui email ini Gitu biasanya Iya Nah aku udah Nemuin si template Nih ada Selamat pagi Redaksi Blablabla Perkenalkan Nama saya Siapa Di drop disini Mungkin boleh mas Di drop di ruang Diskusi Biar mereka baca Sendiri mandiri Boleh Kalau Dia nemu Gambarnya Link Ditanya apa ya Boleh Disuruh Boleh Kayak gini Kalau aku template Nah Tuh guys ya Cek ditanya apa ya Sudah di share Sama mas Mas Ibang Aku agak bingung Soalnya Pertanyaannya Sebenarnya tadi Udah ter-cover semua Tapi bagus Jadi terus Itu untuk stepnya Terus Untuk step Contact Terus abis itu Step by step Step by step prosesnya Juga Udah ya Tadi ya Jadi dari Sketcha Terus Kita kirim Sketcha nya Kita siapin Alternatifnya Dua atau tiga Dua atau tiga gitu Nah nanti tunggu Nunggu approval Dari mereka Terus nanti Ada step Coloring lagi ya mas ya Coloring Kirim lagi Approval lagi Terus Udah Habis itu udah Itu cuman Dua ya Kurang lebih Isi sebenarnya Yang perlu di highlight Sebenarnya Kenali Kemampuan dirimu Ketika bikin Berkaryanya sih Sebenarnya Untuk misalkan Untuk Mengatur timeline nya Juga Client nya Juga Kamu Kira-kira Mampunya Untuk Sketcha Dengan satu Atau dua Optional itu Berapa hari Tiga Atau sampai Seminggu Mungkin Lihat Yang Tahu Kemampuan Kalian kan Kalian sendiri Ya Kalau aku sih Biasanya Untuk Sketcha Itu Satu Mingguan Satu Mingguan Sampai Tujuh Hari Dan untuk Coloring Itu Tujuh Sampai Dua Pokoknya Dua Mingguan Dua Mingguan Total Projek Satu Projek Dua Mingguan Ya Tapi Itu Juga Tolong Digarisbawai Jadi Maksudnya Ini Tiap Penerbit Punya Ketuan Sendiri Jadi Adang-adang Yang Dari mereka Lama Atau Kan Kadang Mereka juga Nggak bisa Fast respon Terus Kan Jadi Kayak Itu Terhitung Waktu Gitu Jadi Nggak Bisa Dijeneralisir Semuanya Dua Minggu Nggak Mesti Iya Benar Kalaupun Misalkan Ternyata Dari Kesepakatan Awal Misalkan Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan Awal Langkah Baiknya Memang Harus Dikomunikasikan Sama Kliennya Pokoknya Tetap Harus Tektokan Sama Kliennya Kalau Misalkan Ditanya Baru Beres Segini Jadi Nggak Nyariin Nanti aja deh Langsung Kita Lanjut Nah Kita Ke Topik Lain Tadi kan Kita Udah Cover Buku Kita Udah Bahas Semuanya Nah Aku Ini Sempet Stalking IG Mas Mas Ibam Ada Di Bionya Ad Merah Biru Project Aku Klik Terus Klik Terus Collab Sama Sarkodit Nah Itu Mungkin Boleh Diceritain Mas Itu Mertendai Oh Ya Itu Buah Kalau 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 Itu Buah Hasil Dari Pancos Sama Itu Mas Sarkodit Itu Keren 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 Awal Kan Berbagai Webinar Di Katolkir Alcandiari Dan Berbagai Macam Illustrator Yang Udah Udah Tau Laya Udah Kemana Lang-lang-lang-lang Bwana PDKT Kadang Ajak Ngobrol Dengan Baik Kalau Misalkan Emang Klop Dan Cocok Mereka Senang Senang Dan Akhirnya Kan Saya Sendiri Jadi Akhirnya Jadi Ada Satu Visi Awal Awalnya Kayak Kita Senang Sama Hal-hal yang Berbau Nostalgik Sebenarnya Berbau Childhood Memories Terbentuk Merah Biru Itu Jadi Isinya Sebenarnya Kalau Saya Menjual Craft Jadi Basically Sebenarnya Craft Sebenarnya Aku Menjual Figurin Figurin Dari Clay Tapi Disamping Itu Kita Menjual Wearable Scarf Ada Top Bag Kedepannya Mungkin Akan Bikin T-shirt Dan Sebagainya Kayak Gini Apalagi Aku Jadi Losing Track Berarti Itu Awalnya Mas Sargordid Yang Ngontak Mas Ibam Atau Gimana Untuk Project Ini Misalkan Ada Misalkan Ada Illustrator Lain Yang Workload Kebanyakan Akhirnya Dilempar Dilempar Ke aku Karena Dia Udah Percaya Jadi Jadilah Artisan Sarkodid Awalnya Sijitu Misalkan Dia Lagi Aku Perjain Akhirnya Kayak Kalau Cuma Jadi Artisan Aku Juga Tidak Secara Engagement Tidak Engage Diinisiasikan Bikin Project Bareng Bareng Gitu Benernya Gitu Bener Bener Dan Kebetulan Waktu Itu Memang Ada Berbagai Event Art Market Semasa Di Kota Tua Semasa Dimana Pokoknya Aku lupa Akhirnya Diundang Jadi Kita Buka Di situ Beberapa Kali Mantap Iya Terus Ini Nyambung Bener 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 Oke Ini Sekarang Kita Buka Pertanyaan Buat Audien Kalau Masih Bener Mau Minum Minum Dulu Boleh Atau Mau Toilet Dulu Boleh Silahkan Aman Oke Siap Oke Buat Teman-teman Yang Mau Nanya Boleh Raise Hand Kalian Di bawah Ada icon Tangan Kan Kalian Klik Aja Kalian Klik Nanti Aku Naikin Kalian Biar Bisa Ngomong Langsung Biar Bisa Nanya Langsung Sambil Lunggu Yang Naik Kita Baca Dulu Eh Gak Bisa Serius Gak Gak Mungkin Hayo Jangan Boong Kamu Ya Bawang Kucing Atau Mungkin Mas Pem Ada Pertanyaan Oh Aku Silah Enggak Kalau Kalau Misalnya Mas Sambil Baca Baca Kirain Maksudnya Siapa Tau Nemu Sambil Baca Ya Aman Oh Ini Ada Dari Alva Mas Ibang Mau Tanya Saya Kan Bukan Background Seni Sama Sekali Tapi Saya Sangat Tertarik Dengan Lukisan Visual Art Apakah Bisa Menjadi Illustrator Seperti Mas Ibang Atau Mungkin Ada Tips Untuk Latihan Gambarnya Karena Setiap Artis Punya Metode Atau Porsi Latihan Yang Beda Jadi Bingung Kalau Mas Ibang Sendiri Gimana Dulu Untuk Latihannya Gitu Ada Metode Yang Metode Yang Di Satmal Dari Minimal Berapa Menit Atau Gambar Gambar Seneng Seneng Terima Gitu 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 Ya Ketika Kamu Menyukai Sesuatu Pasti Kamu Akan Lakukan Itu Terus Menerus Secara Konsisten Sebenarnya Jadi Aku Harus Latihan Ini Enggak Sebenarnya Kadang Saya Ngegambar Cuman Untuk Pengen Curhat Ketika Emang Tidak Bisa Dilakukan Dengan Verbal Gitu Jadi Saya Gambar Gitu Kalau Memang Menyukai Itu Pasti Kamu Akan Melakukan Itu Secara Konsisten Dan Untuk Masalah Background Tidak Harus Sebenarnya Banyak Sebenarnya Illustrator Yang Walaupun Saya Sempat Kuliah Walaupun Di Isi Jogja Tapi Pada Akhirnya Skill Kita Dan Hasil Kerja Kita Yang Dilihat Tapi Aku Mau Terima kasih Kan Aku Selesanya Ini PKP Aku Sudah Lulus Dan Teman-teman Yang Jadi Illustrator Dikit Anget Malah Dihitung Jari Ada Satu Angkatan Ada Berapa Seratus 50 Apa Ya Yang Jadi Lebih Ke Karena Aku Pun Sendiri Ujungnya Tetap Belajar Sendiri Ngasa Sendiri Itu Tapi Mungkin Kalau Bedanya Yang Kuliah Itu Mungkin Secara Teori Paham Filmnya Tapi Kalau Tidak Diaplikasikan Sehari-hari Tidak Guna Maksudnya Pilihan Kita Inisiatif Dari kita Harus Mau Kemana Gitu Banyak Banyakin Bukan Banyak Banyakin Latihan Banyak Banyakin Lihat Karya Orang Sebenarnya Kadang Ketika Kita Ngelihat Karya Orang Kalau Memang Itu Hobi Kita Jadi Kepacu Untuk Kaya Gini Ketrigger Ketrigger Jadi Aku Pengen Karya Kaya Gini Aku Pengen Reach Gual Sampai Kaya Gini Bisa Enggak Terus Saya Juga Kayaknya Baru-baru Ini Teknik Apa Ya Teknik Gambarku Berubah Beneran Karena Dari Dulu Aku Pengen Reach Gual Kaya Coloring Teknik Kayak Gini Baru Beberapa Kayak Awal Tahun Ini Kayak Finally Ketika Ngelihat Kebelakang Ternyata Aku Bisa Loh Gitu Sering Ngelihat Pinterest Atau Karya Illustrator Yang Kalian Suka Beneran Sebenarnya Kalau Untuk Step Step Belajarnya Apa Itu Sebenarnya Ilustrasi Udah 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 Pernah Bikin Posting Kalian Bisa Cek Itu Udah Aku Share Link Ya Sudah Ada Nanti Belajar Anatomy Terus Kalau Udah Nanti Belajar Perspektif Itu Udah Ayo Yang Tanya Langsung Biar Seru Kita Berdua Yang Ngomong Ayo Boleh Resen Nah Ini Ada Ini Ya Benar Halo 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 Ini Denger gak Masih Bum Halo Halo Masih Bumnya Kayaknya Ini Koneksi Kayaknya Halo 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 Aku mau Nanya Mungkin Mewakili Beberapa Teman Yang Ada Disini Kan Jadi Tuh Biasanya Atau Sesering Aku Ketemunya Kebanyakan Ilustrator Tuh Kan Ada Yang Introvert Tuh Jadi Kan Mas Ibang Bila Kita tuh Kalau Mau Ansos Gitu Kan Siapa Taukan Dari Pasos Itu Kan Misalnya Mas Ibang Bisa Dapat Projek Projek Terus Malah Jadi Collab Sama Mas Ada Nggak Si Mas Tips Yang Seperti Orang-orang Introvert Aku Atau Atau Sebagian Yang Lain Gimana Sih Kita Mau Approach Sama Ilustrator Apalagi Ilustrator Yang Sudah Melalang Buan Kenalannya Tanpa Merasa Kayak Eh Anjir Apa Gue Mau Tentu 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 Ini Tapi Mereka Bakal Mikira Gimana Ya Kayak Gitu Gitu Loh Biasanya Ada Orang Tapi Masih Masih Segen Gitu Apalagi Kan Udah Ada Namanya Ya Paham Si Langsung Gue Jawab Ya Emang Si Ketika Kita Apa Ya Namanya Mau Bukan Diketin Ya Mau Getting In Touch Sama Beberapa Illustrator Kadang Jadi Kayak Ngeliat Value Sendiri Ya Halo Halo Jadi Kayak Apakah I'm Word Apakah Aku Word Untuk Berteman Dekat Sama Mereka Ya Memang Itu Penghalangnya Sebenernya Terus Terang Aku Juga Seorang Introvert Boong 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 Banyak Saya Saya Juga Introvert Ini Pasti Pada Gak Bapak Eh Serisan Memang Tidak Tidak Instan Tidak Instan Dia Akan Jadi Akrab Gitu Gak Akan Serisan asal kayak kamu memang beneran kayak pengen berteman sama dia, pasti tau kok orang itu mau berteman kayak misalkan kalau dia ada live atau ada apa gitu, ya kita kasih apresiasi, kayaknya mereka akan notice juga sih serius gitu aja sih sebenernya jadi itu harus rajin-rajin juga ya di approach-nya itu iya, saya juga gak intai ya karena butuh duit tidak bohong hanya butuh duit aku sangat realistis gitu, aku butuh duit buat hidup gitu, soalnya aku kabur dari rumah gitu gitu loh jadi kayak anggap aja kita pengen berteman aja, kalau misalkan kita ngeliat, oh dia istri yang udah, kemana gitu kalau dilihat dari situnya kita akan selalu ciut sih seriusan jangan dilihat dilihatnya sebagai manusia aja mau berteman mau berteman aku suka karya kamu gitu aja gitu gimana saya kasih tau cara gampangnya kalian sering-sering aja interaksi sama dia maksudnya kayak reply story-nya komen di posting-nya sesimpel itu cuy iya bener berarti aku boleh dong ingin berteman dengan mas ibu saya senang sekali berteman seriusan ayo aja mau nomor whatsapp saya kita pindah room yuk aku sebenernya kalau misalkan ada yang ngajepin kendalaan dan ngobrol seriusan karena pada akhirnya kita adalah manusia yang kesetian gitu saya butuh temen kita semua pasti merasa kesepian pasti aku pun iya nanti berarti saya bisa DM ya mas boleh boleh banget pasti dijawab kok semua lu serata juga kayak gitu deh kita sakit hanya baik aja beneran kayak beneran tulus dan pure aja sebenernya oke siap oke yuk nolong nolongin saya saya sudah menahan malu ini oke oke gopla gopla sari sari oke namanya siapa tadi siluman namanya sari dia oke halo salam kenal sari mungkin kita bisa berteman in real life ya oke mandap mandap oke pertanyaan selanjutnya ada yang naik lagi ultraman tapi gambarnya itachi gimana halo ultraman halo 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 dengeran ya denger denger oke rata-rata rata-rata itu kebanyakan mulai merambah digital gitu kan terus misalnya misalnya saya td-nya itu dan merasa jagonya itu yang di tradisional gitu itu gimana kak apakah saya penting banget buat terjun juga secara digital dan itu terima kasih ya sama-sama ultraman salam kenal enggak enak banget ya ultraman namanya siapa dulu namanya maru kak maru 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 oke begini maru tadi aku mau mencara dulu pertanyaan oke enggak harus digital menjadi ilustrator oke enggak harus sih beberapa teman saya masih konsisten dia manual seriusan pakai cat air oh mantap cat air ada yang pensil warna mereka tetap berkaya dan tetap dikenal sebagai ilustrator kok enggak harus ke digital mungkin kenapa orang merambah ke digital pertama mungkin karena adaptasi sekarang kan eranya mungkin digitalisasi ya mungkin mereka mau coba yang baru atau mungkin memang ada potensi juga disana jadi dia belajar jadi akhirnya hijrah ke digital sebenarnya orang ke digital itu motifnya juga banyak sebenarnya enggak cuman karena ingin dikenal jadi ilustrator enggak juga kalau kamu memang di manual dan pengen tetap di manual ya enggak masalah kamu juga akan dikenal sebagai ilustrator kok gitu gitu loh banyak kok ada 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 nguat kan oke ada ilustrator cover buku yang saya kenal namanya namanya Ray Lydia ada Hezky Kurniawan itu lumayan udah famous ya dia tetap pakai ini kok pakai manual cat air nah itu mas MT MT juga MT itu level Dewa itu itu aku sejud sejudi tembakan banyak kok banyak senyaman senyaman kamu banyak banget memang kalau misalkan memang tidak nyaman untuk digital ya enggak apa-apa bukan jadi dosa kok bayangin pas pas di pintu surga kamu memakai digital dosa kamu ini nggak akan langsung dicabut nyawanya kalau memang nyaman di manual tetap aja manual tapi kalau memang kamu mau challenging yourself kayak gitu silahkan mau digital digital enggak apa-apa banyak kok yang digital awalnya dari kayak gambar dari HP dulu atau gimana harus yang langsung paripur beli iPhone kayak gitu enggak perlu kayak gitu coba-coba aja kalau mau challenge yourself aja mungkin kalau manual siapin beli scanner mungkin ya karena nah iya paling gitu aja sudah terjawab baru banget banget terjawab banget siap sama-sama Alhamdulillah bisa jawab aku takut nggak bisa jawab loh pertanyaan kalian serisan bisa dong pasti bisa dong mudah-mudahan ada yang mau bertanya lagi ada nih langsung tiga nih satu-satu dulu ya kalau masih belum masih halo handa ya selamat malam iya kan gimana mas ini seboleh dikit dikit gitu gimana sih kalau alur kerja gitu dalam bisa terbitan terbitan alur untuk bikin cover buku tapi sebenarnya tadi udah dijawab sih atau mungkin mungkin dia mungkin dia telat mungkin mas oke jadi ketika kamu udah dapat tawaran sebenarnya kalau secara SOP kita ini dulu tektokan soal harga jangan sampai kita ngerjain tapi kita nggak tahu mau dibayar masalah oke kita harus tahu dulu proyek ini akan deadline-nya kapan jadi kita langsung tahu tuh waktunya berapa lebih mepet harus lebih mahal iya bener iya dong gitu iya kalau misalkan kliennya nanya ini mepet nih mahal asal ada uang saya bener iya bener bener gitu pertama tanya apa rate harganya untuk kayak kalau misalkan kamu memang belum pede untuk giving rate sebenarnya ada cara halus sebenarnya untuk kayak nggak literally kita oh gue segini gitu tanya aja dulu awalnya di budget dari telainnya berapa gitu kamu tanya gitu biasanya kita biasanya segini nih masuk di budget kamu di rate kamu langsung ambil kalau misalkan kamu masih ragu-ragu nah dari situ udah dari harga tektokan secara SOP kita kirim quotation letter dulu kita bikin quotation letter nanti kalau misalkan udah deal biasanya dia ngasih kayak kontrak kerja sorry kayak kontrak kerja tanda tangan birokrasi lah gitu deh pokoknya tanda tangan ada yang pakai rumah terai segala macem dan ngisi biodata kalau misalkan udah deal biasanya teknisnya langsung ngomongin timeline gitu timeline yang tadi saya ceritakan gitu untuk pengerjaannya gimana nih untuk bikin sketch berapa lama 3 sampai 7 hari terserah tergantung pemampuan kalian ya dengan 1 atau 2 optional misalkan biar kenapa harus pakai optional sih sebenarnya untuk meminimalisir kalau misalkan kita ngasih satu sketch kayak jadi ini loh aku pernah pengalaman kayak gak kasih optional ujung-ujungnya malah kayak lebih capek ya lebih banyak kerjanya ya revisi kayak gak cocok revisi-revisi kalau misalkan ketika kita ngasih optional klien itu akan kayak yang satu gak cocok nih dia akan lihat opsi yang lain gitu gitu sebenarnya nah udah dari situ misalkan ketika sketch udah dipilih dan terima baru ke tahap coloring biasanya waktunya lebih lama daripada pengerjaan sketch bisa satu dua minggu lah kalau aku sih dua minggu ya jalan aja dua minggu nah dari situ oke deal kasih final artworknya biasanya dalam bentuk PSD kalau aku mah biasanya dan oh satu lagi sih sebenarnya yang perlu di highlight sebenarnya biasanya editor atau penerdis itu akan nanya ini termasuk bikin design pon judulnya nah itu yang paling penting gimana tuh nah oke oke aku pernah pernah kejadian pernah kejadian kita tuh gak bisa kayak main download aja ya pon gratis ada lisensinya ada lisensinya beneran serisan aku pernah tuh kayak awal-awal aku berkarir di ilustrasi cover buku aku main copot aja tuh tau-tau editornya ngomong mas ini kamu pake pon dimana udah baca sama yang kondisinya enggak jadi ada seniman ponnya yang tiba-tiba langsung nuntut ke penerbit oh langsung di strike buset ya langsung gue suruh ganti rugi 500 dolar buset waduh kalau kejadian gue hangus dong kayak gitu loh jadi kita gak main asal nyomot di dapon atau kayak apa kayak gitu website-website pon gitu gak bisa main gitu jadi harus bikin pon sendiri kalau aku masih setelah kejadian itu akhirnya aku kayak bikin bikin pon sendiri kayak ngedesain pon sendiri dan itu secara red juga jadi makin naikan karena kita harus ngedesain pon juga dan layout bikin spiral fungungnya terus kayak artwork yang cover belakangnya gitu udah selesai selesai ada tadi ada dua pertanyaan ya apa udah yang sama tadi dulu mas cover favorit ya kalau konsepnya biasanya dari generasi dari kita atau dari kita yang ajukan bingkangan soal yang mana konsep cover waktu kita baru build terus kita di itu oke aku kelewat setelah mau sebelum aku aku jadi belebotan sorry dia akan sebelum pekerjaannya dimulai dia biasanya ngasih benchmark atau kayak kayak apa sih namanya kayak konsep yang pengen dipengen editor atau penerbitnya biasanya dia ngejabarin sih dia ngasih gambaran pengennya kayak gini atau layoutnya kayak gini jadi ada gambaran oh kita akan jauh-jauh dari sini nih jadi ada guide-nya ada benang merahnya jadi gak perlu takut sih tapi ada beberapa editor dan penerbit yang beneran ngebebasin gitu bebas terserah kamu interpretasi kamu soal misalkan cerita ini gimana dan biasanya kalau buku tuh ada ada yang suruh baca bukunya dulu habis waktunya ada yang cuman dia ngasih sinopsisnya jadi kita punya gambaran besarnya lah kayak oh ceritanya tentang gini gitu jadi kita bisa ngambil dari sinopsisnya aja mostly sih dari sinopsis sih kalau yang ngasih draftnya wah ada aja kelingkungan males banget terus berarti gak dari nol banget gitu ada gambaran iya bener-bener tergantung sih tergantung kliennya biasanya mostly dia ngasih benchmark ngasih gambarannya kayak gini gitu ada yang ngebebasin beberapa editor yang ngebebasin terus untuk ilustrator favorit mas ada eh cover book sorry cover buku yang pernah mas ibam bikin yang favorit yang mana yang cover buku terbaik yang pernah mas ibam bikin oh sebenarnya ada satu cover favorit yang itu pengerjaannya gak ribet kayak sekali ngasih review kayak oh udah oke langsung jadi gitu kayak sampai 2 minggu minggu kayaknya itu dari penerbit margin kiri kalau ada yang tahu setan van oyot itu aku suka karena cepat nama judul bukunya apa sorry setan van oyot setan van oyot dari margin dari dari margin kiri oke itu novel kasih halo ya oke ya sama-sama hamda salam kenal ya ya salam kenal ini ini bukan mas di ruang diskusi itu bukan gambarnya eh cover bukunya iya benar nah oke ini sekarang kita gantian nih yang di text ini kita baca ini yang ditanya apa cara meyakinkan klien untuk biar gak kena revisi terus udah tadi udah dicap ya jadi kita batasin yang pertama kita batasin revisinya terus sama kita kasih opsi sketch itu meminimalisir revisi iya benar gimana project merah biru sama sarkotit udah udah dijawab tadi ya nanya kabar projectnya enggak enggak dia nanya gimana ceritanya tempat kok bisa project udah udah diceritain oh ini ini juga kalau bikin ilustrasi buat buku itu baca keseluruhan draftnya atau sinopsis aja dari jawab tadi biasanya sinopsis kalau masih ini banyak yang udah tercapai sebenarnya iya loh mantep loh sekali sekali ngomong tuh kayak langsung kejawab semua loh pertanyaannya aduh gue ternyata nyerah malah bagus maksudnya kayak itu malah efektif gitu aku pikir aku akan krik-krik gitu mau jawab apa masih bump email-email redaksi itu portfolio-nya benar-benar bentuk cover buku atau ilustrasinya aja yang awal 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 kan gak ngerjain cover buku jadi ilustrasi saya aja gitu gak bentuk cover buku enggak karya terbaik karena klien pasti liatnya style gambar kita bukan kayak layout cover buku kita lumayan menarik gimana cara masih bang brainstorming ide untuk ilustrasi cover-nya jika kakak diberi jika kakak diberi brief konsepnya kakak mencari mempresentasikan hasil visualnya dalam bentuk thumbnail sketch atau dengan cara lainnya dengan thumbnail biasanya kalau aku review aku kasih sketch jadinya kayak begini biasanya aku jelasin dalam bentuk deskripsi juga tulisan kenapa begini kenapa begini gitu gitu sih kalau brainstormingnya gimana diversuasif pokoknya mah gimana caranya biar ini ini meyakinkan gambar gue itu bagus kalau misalkan dari dari awal kita kelihatan kayak ragu aduh matilah mati gambar kita iyalah harus yakin lah banyak juga yang nanya bingung bentar aduh kalau misal ini aku jawab aja kalau misal pakai font 100% free for personal atau edan commercial use di dafton itu juga nggak bisa itu dibaca nanti ada turn and condition di setiap font itu ada jadi ada limitasinya kadang ada kadang boleh personal tapi harus nge-mention dia misalnya giving credit kalau dipakai untuk bentuk komersial kayak bikin cover buku itu udah boleh tapi makanya tips dari saya untuk lebih amanya bikin sendiri karena biar bisa lebih nyatu juga sama gambarnya nyambung sama ilustrasinya juga kadang malah lebih pusing nyari font kalau misalkan pakai font nyari font lama banget prosesnya bisa lebih lama daripada gambar pusing nyari font aku ngerasai sendiri oke gini aja deh kita satu pertanyaan terakhir boleh siapa yang mau naik ke stage boleh raise hand klik gambar ikon tangan di bawah terakhir Thailand silahkan Thailand ya halo 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 selamat malam ya selamat malam yang buat Kaibam maaf suaranya kecil banget apa yang buat halo keregeran ya lanjut oke apa yang buat Kaibam suka cinta sama ilustrasi dan apa sih yang proses yang paling Kaibam suka dalam buat sebuah ilustrasi gitu aja oke aduh 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 saya membuat saya suka ilustrasi gitu maksudnya gimana gitu ya ya begitu apa yang cinta ilustrasi kerja oke oke oh kerja di situ ya bukan secara general ya kalau secara gambar oh kalau suka gambar karena terus terang saya lebih suka curhat sebenarnya lebih suka curhat dan biasanya susah dideskripsikan sama verbal gitu jadi biasanya kucurahkan lewat lewat visual gitu loh jadi lebih menyenangkan lewat visual karena kalau dibaca kan nanti dibaca orang kan gak enak ya malu mending gue gambar jadi jadi multitaksir tuh ini maksudnya apa sih kalau orang lihat gitu aku masih gitu sih sebenarnya karena emang dari kecil ya temennya pensil aja gitu gambar aja gitu ini ini pertanyaannya kayak kamu pacaran sama seseorang kenapa kamu suka video gitu iya gue gue bikin jawab orang beda-beda gitu dengan tau aja oh iya oke untuk masibam gak ada alasan khusus lainnya ya oke sih ya memang suka aja atau lagi yang ini apa apa yang proses-proses dari panggilisrasian itu apa yang paling suka paling suka prosesnya ya proses coloring sebenarnya yang paling memuakal itu nyari ide nyari ide nyari apalagi kalau misalkan berusaha nama lain harus kayak ngasih ide yang out of the box sebenarnya aduh maaf ya kalau misalkan ada ada klien dibawah setelah klien bukan begitu memang nyari ide menyenangkan tapi kadang menyusahkan juga kalau harus nyari yang out of the box ya susah iya gak tergampang membalikan tangan gitu jadi biasanya bagian yang paling aku suka adalah mewarnai aku suka aku orangnya eksperimental sebenarnya suka tiba-tiba pakai gaya apa ngeliat misalkan artis lain kok ini tekniknya keren gue coba makanya bagian-bagian coloringnya gitu maaf ya pak ini minum dulu minum dulu ya oke makasih ya Irlan ya oke teman-teman maaf banget ya gak bisa ter-cover semua untuk pertanyaannya karena bener-bener banyak banget atau mungkin nanti kalau mau nanya boleh ke Mas Ibang langsung mungkin oh iya langsung DM aja gak usah malu kirisan ya boleh orangnya baik kok oke jadi untuk terakhir mungkin ada dari Mas Ibang ada gak kayak pesan penutup gitu buat teman-teman semua aduh klise banget ya teruslah berkarya atau mungkin atau mungkin untuk yang ini deh yang pengen terusin ke dunia cover buku gitu mungkin pesan ini aja sih sebenernya jika kamu memang udah yakin dan memang mau mencoba sih sebenernya kamu lihat dulu jangan underestimate kemampuan kamu aja sih sebenernya gitu hajar aja lah dulu apalagi kalau misalkan udah terbentur realita kalau butuh duit yaudah nekat aja sama itu mungkin kita tambahin dari kata-kata Mas Ibang dari masanya kayak ya itu tadi sih kenalan aja lah sama orang apalagi sama ilustrator gede siapa tau keseberatan proyek arahnya kesitu oke ada tambahan lagi Mas Ibang udah oke kalau udah kalau udah aku tutup ya oke terima kasih teman-teman semua yang udah join terima kasih juga Mas Ibang udah nyemetin waktunya buat sharing oke bye-bye semua bye-bye sampai jumpa di acara berikutnya